selamat menikmati oke bos bos ke pretani di seluruh Indonesia balik lagi seperti biasa di channel youtube sonagi Indonesia yang hadir setiap hari untuk memberikan informasi harga bawang merah terbaru atau setiap harinya tapi sebelumnya untuk para bos ke pretani untuk informasi yang selalu kita bawakan mulai dari informasi harga bawang merah dari petani terus harga bawang merah untuk ditaripan para penebas serta informasi atau kondisi harga untuk pasokan atau harga masuk ke lapak-lapak pasar di setiap harinya jadi untuk para bos ke pretani biar nanti kedepannya tidak ketinggalan untuk informasi harga bawang merah bisa langsung di subscribe channel youtube sonagi Indonesia ini seperti biasa untuk informasi harga bawang merah pada hari ini yang mana pada tanggal 22 April 2023 yang mana bertepatan pada hari raya idul fitri tahun ini untuk kondisi harga bawang merah pada hari ini tapi sebelumnya kita ucapkan selamat dari raya idul fitri minal aizin wal faizin mohon maaf lahir dan batin mungkin di channel youtube sonagi Indonesia ini banyak ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja semoga para bos ke pretani berkenan untuk memaafkannya pada kondisi harga bawang merah untuk hari ini yang mana mulai dari informasi harga benih atau harga bibit bawang merah pada harga benih masih cukup lumayan tinggi mulai dari harga benih atau harga bibit bawang merah dari nganjuk atau varietas pauji maupun thailand nganjuk itu harganya mulai dari 50 hingga 60 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini tapi untuk harga benih atau harga bibit bawang merah merebes yang siap tumbuh atau untuk siap langsung ditanam itu harganya masih 40 hingga 50 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini tapi untuk para bos ke pretani yang pengen tahu maupun pengen tanya-tanya langsung untuk harga benih atau harga bibit bawang merah dari nganjuk kami mencadiakan nomor telepon yang mana itu asli orang nganjuk yang siap sedia melayani untuk informasi benih atau bibit bawang merah dari nganjuk yang siap tumbuh maupun yang masih dalam masa simpanan kemudian selain informasi harga benih atau harga bibit bawang merah kita juga selalu memberikan informasi harga bawang merah untuk ditaripan para penebas atau harga tutulan para penebas bawang merah untuk hari raya idul fitri kali ini untuk harga taripan para penebas masih cukup lumayan bagus karena biasanya untuk dipanen setelah hari raya yang mana untuk taripan hari ini mulai dari 18 ribu rupiah per kilogram hingga 23 ribu rupiah per kilogramnya pada hari ini itu untuk kondisi harga ditaripan para penebas kemudian pada harga bawang merah sayur dari petani pada hari ini untuk harga bawang merah sayur yang ukuran kecil ukuran pabrikan indofutan untuk harganya mulai dari 16 ribu rupiah per kilogram hingga 18 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani itu untuk kondisi harga bawang merah sayur yang ukuran kecil memang biasanya di hari raya harganya cukup lumayan tidak kondusif untuk harga bawang merah yang ukuran kecil terus pada harga bawang merah sayur yang ukuran tanggung ukuran tanggung kecil tanggung rata maupun tanggung besar atau super B harganya masih stabil mulai dari 19 ribu rupiah per kilogram hingga 23 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani kemudian pada harga bawang merah sayur yang ukurannya besar atau superan atau super cross untuk hari ini harga bawang merah superan masih cukup lumayan bagus mulai dari 24 ribu rupiah per kilogram hingga 26 ribu rupiah per kilogramnya dari para petani itu untuk kondisi harga bawang merah di hari raya idul fitri pada tahun ini sekali lagi selamat hari raya idul fitri dari segenap kru maupun dari segenap channel youtube Sonagi Indonesia ini mengucapkan minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin untuk para petani maupun para pedagang ataupun para pengecer ataupun para pembenih atau para penyedia benih atau bibit bawang merah di seluruh Indonesia kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin di channel youtube Sonagi Indonesia ini kemudian untuk informasi harga pasokan bawang merah pada hari ini yang mana pada harga pasokan di pasar Induk Ramadzati Jakarta harga bawang merah mengalami kestabilan harga harganya masih cukup lumayan bagus yang mana untuk harga pasokan rata-rata untuk di pasar Induk Ramadzati Jakarta hari ini harganya masih mencapai 28 ribu rupiah per kilogram pada harga bawang merah terus pada harga bawang putih harganya juga cukup lumayan stabil untuk harga bawang putih pasokan hari ini untuk pasokan bawang putih harganya mencapai 22 ribu rupiah per kilogramnya pada harga bawang putih untuk pasokan kemudian selain informasi harga pasokan juga kita memberikan informasi harga eceran yang mana ini semoga menjadi pandangan untuk para pengejar untuk bawang merah harga eceran rata-rata 38 ribu rupiah per kilogram eceran tertinggi masih 45 ribu rupiah per kilogram untuk harga eceran terendah bawang merah sekitar 30 ribu rupiah per kilogram pada hari ini untuk harga eceran tertinggi mencapai 40 ribu rupiah per kilogram serta pada harga eceran bawang putih untuk harga terendahnya 25 ribu rupiah per kilogram pada hari ini kemudian seperti biasa untuk mengenai informasi harga dari berbagai pasar untuk bawang merah di pasar Induk Ramadjati sendiri harganya 29 ribu rupiah per kilogram dengan asumsi untuk harga kemarin sempat 28 ribu rupiah per kilogram dengan pasokan yang menurun sehingga harganya naik jadi 29 di pasar Induk Caringin Bandung 25 ribu rupiah per kilogram pasar Induk Tribitung Bekasi 29 ribu rupiah per kilogram untuk pasar Johar Semarang Jawa Tengah khususnya 28 ribu rupiah per kilogram atau bisa dikatakan naik seribu rupiah per kilogram untuk di Jawa Tengah lain seperti pasar Magelang, pasar Legi Surakarta maupun di Yogyakarta harga rata-rata untuk pasokannya sekitar 28 ribu rupiah per kilogram menurut informasi untuk di Jawa Timur seperti di pasar Sukomorong Anjo, pasar Pabian Surabaya maupun pasar bawang merah di Probolinggo dan Malang harga rata-rata untuk pasokannya mencapai 26 atau 27 ribu rupiah per kilogram untuk harga rata-rata pasokan di Jawa Timur di pasar Jakaparing Palembang 30 ribu rupiah per kilogram pasar pembangunan Pangkal Pinang 35 ribu rupiah per kilogram pasar Metro Bandar Lampung 28 ribu rupiah per kilogram pasar Besar Palangkaraya 38 ribu rupiah per kilogram dan di pasar Lima Banjarmasin 30 ribu rupiah per kilogram pasokan 100 ton itu untuk informasi harga bawang merah pasokan pada hari ini kita akan selalu memberikan informasi setiap hari jadi jangan lupa di subscribe like maupun share ke pretani petani indonesia pasti jaya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!